Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ananda sekalian Kembali kita bertemu dalam pelajaran sejarah Indonesia Untuk Kelas 12 SMA Sekarang kita berada pada bab yang ketiga Tentang demokrasi Pancasila Dan perkembangan politik ekonomi Masa Orde Baru dan Reformasi Tujuan pembelajaran pada bab ini Yaitu Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia Pada masa Orde Baru Dan menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia Pada masa Reformasi Bagian A Tentang demokrasi Pancasila Masa Orde Baru Yang dimulai pada tahun 1966 Sampai tahun 1998 Kita lihat disini ada sebuah foto Tentang pembacaan sumpah jabatan Soeharto Sebagai Presiden RI Pada tahun 1968 Pembahasan mengenai demokrasi Pancasila Pada masa Orde Baru Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia Diawali sejak terjadinya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat G30 SPKI berhasil diatasi oleh Soeharto Selaku Panglima Kostrat Yaitu Komando Strategis Angkatan Darat Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966 Yang lebih dikenal dengan istilah Super Semar Yang ditanda tangani oleh Presiden Soekarno Pada 27 Maret tahun 1968 Majelis Permusyawatan Rakyat Sementara Atau MPRS Kemudian mengangkat Soeharto menjadi Presiden Dengan tugas utama Menyelenggarakan pemilu Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini Sebagai Orde Baru Nah adapun mengenai demokrasi Pancasila Pada masa Orde Baru Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila Dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen Pembangunan direncanakan secara bertahap Melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita Demokrasi Pancasila masa Orde Baru Kita lihat pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali Dan penghargaan terhadap HAM Serta adanya perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas Semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum Di dalam UUD 1945 Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR Dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR Dan selanjutnya MPR membagi keduulatan kepada lembaga negara Selain Presiden dan DPR Antara lain Mahkamah Agung dan DTK Badan Pemeriksa Keuangan Berbagai kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru Yaitu Pembubaran Partai Komunis Indonesia Berdasarkan tab MPRS nomor 24 Garis miring MPRS Garis miring 1966 PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia Kebijakan lain yang diterapkan pada masa ini Yaitu penyederhanaan partai politik Yang dimana kita lihat Yang sebelumnya pada masa Orde Lama Terdapat banyak partai politik Namun pada masa ini Hanya tiga partai politik Yang diberlakukan oleh pemerintah Kita lihat ada P3 Yang merupakan gabungan dari NU Parmusi Perti dan PSII Atau partai yang berasaskan Islam Kemudian Partai Demokrasi Kemudian Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI Partai Katolik Partai Murbah IPKI dan Parkindo Dan yang ketiga adalah Golongan Karya atau Golkar Kebijakan yang lainnya adalah Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan Pada masa ini Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu Secara berkesinambungan Atau berkelanjutan sebanyak enam kali Yaitu pada tahun 1971 77 82 87 92 Dan 97 Dikenal istilah Asas Luber Yaitu akronim dari langsung Umum bebas dan rahasia Dan pada saat itu Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu Ya Kemudian Kebijakan yang lainnya adalah Peran ganda atau Dwi fungsi abri Yaitu Angkatan bersenjata Republik Indonesia Yang pada saat itu masih tergabung antara Polri dengan TNI Secara organisasi berkuasa atas sipil Dan juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan Seperti posisi menteri, gubernur, dan bupati Bahkan di legislatif ada yang dinamakan dengan fraksi khusus yaitu fraksi abrik Kebijakan selanjutnya adalah Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 Sejak tahun 1978 Pemerintah menyalanggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia Semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain asas Pancasila Atau lebih dikenal dengan asas Tunggal Kebijakan yang selanjutnya adalah penataan politik luar negeri Indonesia Kita lihat Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1966 Dan selanjutnya Indonesia juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia Yang sebelumnya pernah terputus pada era Orde Lama Selanjutnya membekukan hubungan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKI Kita lihat disini ada tampilan tentang berita surat kabar pada saat itu Tentang pembekuan hubungan Tiongkok dengan Indonesia dikarenakan peristiwa G30 SPKI Nah dalam konteks pembangunan yang diterapkan pada masa Orde Baru Dikenal dengan sebuah istilah yaitu Repelita Repelita yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang dimana mempunyai beberapa tahapan Kita lihat ada Repelita tahap 1, Repelita tahap 2 dan 3, Repelita tahap 4 dan 5 Repelita tahap 1 dimulai pada tahun 1969 Yang difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting Pengembangan iklim usaha dan investasi Repelita tahap 2 dan 3 berlangsung pada tahun 1974 sampai 1984 Difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi Stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan Dengan penekanan pada sektor pertanian Serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku Selanjutnya Repelita tahap 4 dan 5 Diterapkan pada tahun 1984 sampai 1994 Yang dimana mempertahankan pembangunan sektor pertanian Pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor Pengolahan hasil pertanian dan industri padat karya Nah sekarang kita masuk pada masa demokrasi reformasi Jadi pada masa kabinet pembangunan ke-7 Awal bulan Maret tahun 1998 Kondisi bangsa dan negara mulai memburuk Demikian juga dengan kondisi perekonomian Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% Akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia Semakin lesunya iklim bisnis Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat Ketika ada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir tahun 1997 Krisis ekonomi membuka tabir tentang penyempangan bisnis perbankan nasional Ternyata perbankan nasional dimiliki oleh kelompok-kelompok pengusaha Untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang ringan Dan banyak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme Atau yang kita kenal dengan istilah KKN Krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi Karena diikuti pula dengan krisis politik dan hukum Sehingga melahirkan krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah Jadi gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar Untuk memperbaiki keadaan Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan Yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 90-an Merupakan bukti kesalahan fatal pemerintahan Orde Baru Sehingga pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya Dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada wakilnya Yaitu Baharuddin Yusuf Habibie Selanjutnya ketika kita berbicara tentang demokrasi masa reformasi Di dalamnya terdapat beberapa agenda besar Yang disebut dengan agenda reformasi Yang pertama adalah mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia Agenda yang kedua adalah menghapus di fungsi ABRI Yaitu keterlibatan ABRI di pemerintahan dan di beberapa sektor lainnya Kemudian penegakan supremasi hukum Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 Atau perubahan terhadap UUD 1945 Kemudian memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya Dan membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN Langkah awal reformasi Pada saat itu pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Ketetapan MPR RI nomor 10 Garis miring MPR Garis miring 1998 Tentang pokok-pokok reformasi Kemudian ketetapan MPR RI nomor 9 Garis miring MPR Garis miring 1998 Tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi Polusi dan nepotisme Ketetapan MPR RI nomor 13 Tentang pembatasan masa jabatan presiden Amandemen UUD 1945 Yaitu amandemen pertama sampai keempat Dan pelaksanaan pemilu Kemudian ketetapan MPR RI nomor 7 Garis miring MPR Garis miring 1998 Tentang pencabutan referendum Nah selanjutnya kita akan membahas beberapa kebijakan Yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Pasca reformasi Yang pertama adalah Presiden Baharuddin Yusuf Habibie Yang dimana kita lihat masa jabatan beliau Dari tanggal 21 Mei 1998 Sampai 20 Oktober tahun 1999 Kebijakan apa yang telah beliau lakukan pada masa pemerintahnya Yaitu merekapitulasi perbankan Merekonstruksi perekonomi nasional Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Hingga di bawah 10.000 rupiah Dan mengimplementasikan reformasi ekonomi Yang disaratkan oleh IMF International Monetary Fund Kemudian Presiden Abdul Rahman Wahid Yaitu masa jabatan beliau Pada tanggal 20 Oktober 1999 Sampai 23 Juli tahun 2001 Kebijakan apa yang telah dilakukan oleh beliau Yaitu mencabut instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1967 Yang berisi tentang larangan kepada etnis Tiongkok Untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum Dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga Presiden yang selanjutnya yaitu Megawati Soekarno Putri Masa jabatan beliau pada tanggal 23 Juli 2001 Sampai 20 Oktober 2004 Apa yang telah beliau lakukan pada masa jabatannya Menerbitkan dua undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah Yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian nasional Republik Indonesia Dan undang-undang nomor 34 tahun 2004 Tentang tentara nasional Indonesia Selanjutnya Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono Masa kepemimpinan beliau Yaitu sebanyak dua periode Dari 20 Oktober 2004 Sampai Oktober 2014 Kebijakan Beberapa kebijakan Beberapa kebijakan yang telah beliau lakukan Pada masa kepemimpinannya Yaitu Membentuk sejumlah institusi hukum Di antaranya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia Komnas HAM Komnas Perempuan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Atau KKR Pembahasan yang terakhir Yaitu Arah Perkembangan Demokrasi di Indonesia Jadi Di dalam amandemen UUD 1945 Ada penegasan bahwa Sistem pemerintahan presidensial Tetap akan dipertahankan Dan diperkuat Dengan mekanisme pemilihan presiden Dan wakil presiden secara langsung Yaitu Penerapan demokrasi secara langsung Yang kedua Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet Yang juga telah diatur dalam UUD 1945 Yaitu Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Dan yang terakhir Pembentukan Pemubahan Dan pembubaran kementerian negara Diatur dengan undang-undang Undang-undang nomor 39 Tahun 2009 Tentang kementerian negara Kelewasaan presiden dalam menentukan struktur kabinet Menjadi terbatas Undang-undang tersebut secara tegas Membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 34 kementerian Namun Tetap pada substansinya Bahwasannya Presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Nah baik Ananda sekalian Semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semakin menambah wawasan kita terhadap sejarah yang terjadi di Indonesia Dan tak henti-hentinya saya menyampaikan kepada Ananda Sebagaimana ungkapan dari presiden kita Presiden Soekarno Beliau pernah menyatakan Bahwasannya jas merah Yang artinya Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah merupakan sejarahnya Saya tutup Dengan ucapan hamdallah Alhamdulillahirrohabilalamin Dan doa ke para tul majelis Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa tawubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh